Ya Smart viewers, balik lagi di Gado Gado, apa aja? Boleh. Boleh, teman-teman Eric? Windy. Nah, katanya, iya Eric mau janji, eh udah janji, gitu. Gue akan ngundang teman-teman gue yang bisa ngajarin lo foto, pake HP kan juga. Iya, siapa tau gue bisa priwet pake handphone. Ya, ya itu, itulah maksud tujuan saya. Iya kan, ya udah. Langsung ini undang teman-teman gue di Coffee Pond. Halo. Boleh masuk ke sini. Halo. Mia. Titus. Halo. Silahkan duduk, silahkan duduk. Mia dan Titus, ada di sini. Silahkan duduk. Silahkan duduk, yuk. Ini Coffee Pond. Coffee Pond. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, kepo banget. Soalnya, masa bisa foto sih bagus pake handphone, gitu. Nah, boleh perkenalkan diri dulu nih ke Smart Viewers. Halo, nama saya Mia dari Coffee Pond. Saya Titus dari Coffee Pond. Oke. Jadi Coffee Pond itu apa sih? Bagi yang belum tau nih. Coffee Pond itu awal mulanya sendiri, si pendirinya itu ingin belajar fotografi. Tapi, karena dia memiliki keterbatasan alat, karena zaman dulu kan, kamera pro itu kan mahal. Wow. Nah, akhirnya dia menggunakan kamera jadul saat itu, tahun 2009. Pertama kali itu, dia coba-coba pake kamera yang dia punya, namanya Mas Bindi Samsudin Tony, di Jogja. Dia coba pake kamera-kamera yang ada, yang dia punya, pas dilihat aslinya ternyata cukup bagus juga. Tidak mengecewakan, akhirnya dia ajak teman-temannya di sekitaran Jogja, untuk membuat komunitas yang bertujuan untuk mewadahi orang-orang yang ingin belajar fotografi, tapi belum memiliki kamera ponsel, sehingga menggunakan ponsel sebagai media pengambilan gambar. Awalnya sih begitu. Jadi, yang nggak punya alat-alat kayak SLR, atau lain-lain, bisa pake handphone aja gitu. Iya, jadi Coffee Pond ya komunitas, fotografi ponsel. Iya, jadi buat kalian Smart Viewers, jadi Coffee Pond itu lah komunitas, Mas Fotografi Ponsel. Jadi dari kapan? Dari tahun berapa itu? 2009, 17 Maret. Berarti udah 8 tahun. 8 tahun. Nah tadi dibilang kalau Jogja, apa ini komunitasnya cuma ada di Jogja, atau kayak gimana? Oh nggak, kita dari seluruh Indonesia ada, tapi kebetulan pusatnya itu di Jogja. Jadi kalau Mbak Mas sendiri ini dari Jakarta? Kita dari Jakarta. Terus kapan bergabungnya, dan kenapa mau bergabung Coffee Pond? Mohon dari Masnya dulu. Saya sendiri awal Jogja itu diajak temen saya, yang kebetulan sekarang jadi di admin juga. Admin. Dia itu pertama kali kopdar, jam 10 malam saya diajakin ya. Di Bundaran HI jam 10 malam. Oh itu pusat, kayaknya cahaya-cahaya. Nah iya, karena kita mau belajar main slow speed di situ. Tapi pakai handphone. Bagaimana caranya biar bisa mengaplikasikan apa yang bisa di kamera Pro ke sebuah kamera ponsel. Pada zaman itu sih mungkin lebih sering main ke dalemannya atau di sistemnya. Karena aplikasinya masih belum kayak sekarang. Oh. Berarti Mas dari kapan bergabungnya? 2012. 2012. 2012. Kalau saya dari 2013, kebetulan sama kayak Mbak Windy, seneng selfie. Terus kalau jalan-jalan kan seneng mengabadikan. Tapi saya nggak punya wadahnya. Kebetulan iseng-iseng searching di Facebook. Itu ada coffee pon join di situ. Berarti untuk pertama kalinya itu kalau Mbak Nia sendiri kayak pengen untuk diri sendiri ya? Iya bener. Tapi kalau Mbak Nia sendiri apakah pengen suka apa untuk komersial atau gimana? Awalnya sih cuma pengen belajar doang. Karena waktu itu juga masih jaman masih kuliah. Punya handphone, kamera udah 8 megapiksel. Kok nggak bisa digunakan semaksimal mungkin. Karena cari-cari komunitas, akhirnya masuk ke coffee pon. Dan terus kalau untuk apa nih? Kalau tentang pameran. Katanya udah suka ikut pameran-pameran gitu ya coffee pon. Boleh ceritain nggak? Pameran apa aja? Pameran apa aja? Terakhir kita ada pameran tahun lalu ya. Itu diundang salah satu majalah digital untuk isi ulang tahunnya dia. Kita pamer sekitar 80 foto. Fotonya bertema khusus kah? Atau bebas? Bebas. Yang penting dari hasil kamera ponsel. Nah jadi sejauh ini coffee pon ini anggotanya sudah berapa? 28 ribu. Hah? Tersebar di mana, di kota mana jadi? Nggak cuma di Indonesia tapi di luar juga ada. Di luar negeri juga ada. Di mana? Amerika, Taiwan. Amerika dan Taiwan? Iya. Wow. Jadi mereka gabung lewat kayak? Kayak lewat di Facebook. Facebook ya. Facebook ya. Tapi kalau untuk kan Mbaknya sama Kak Tussaini dari di Jakarta ya? Kalau di Jakarta sendiri itu suka kumpulnya atau kopdarnya itu di mana dan kapan? Kalau yang udah paling mainstream banget sih ya kota tua sama Monas. Itu jamnya? Jamnya sendiri sih. Iya. Sabtu itu dari sore jam 4 kita bisa sampai hari minggu sore lagi. Hah? Jadi 24 jam. Nginep gitu? Iya. Hah? Wah serius. Kita pernah ngidup Monas. Nginep? Iya. Itu untuk mencari foto kan. Gak usah sampai segit. Dapatkan momen. Dapatkan momennya tuh. Gitu. Karena kalau udah ngumpul ya kita memang ada aja yang dibahas. Entah itu foto, entah itu teknik-tekniknya. Pasti gak akan inget waktu. Tau-tau udah pagi. Pagi kita hunting lagi. Aduh. Penasaran kan sama hasil fotonya gimana? Penasaran sama hasil fotonya. Mau lihat ya? Kita lihat dulu ya. Ini dah hasil fotonya. Coba kita lihat. Nah ini. Wow. Uana yang muda. Ya Allah. Nenang usah semua. Pagiные daat-up. Jangan kita lihat dulu. Tengah. anti-baik. Kali-baik. 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 Gerak. Pagi-baik. Gitu-baik. Kali-baik. 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 Kamu kapai-baik. Tengah. Terus semua pakai HP ya? Semuanya juga nggak semuanya, itu yang diambil itu smartphone, ada juga pakai kamera jadul, malah kita lebih prefer ke kamera jadul karena detailnya itu lebih dapet. Kamera jadul tuh yang kayak gimana? Yang masih nggak ada touchscreennya sih, yang masih tombol semua. Yang kameranya rata-rata masih di 5MP lah. 5MP kebawah? Ya, 5MP kebawah. Apa rasanya kayak gitu? Iya. Ya, ada. Jadi sebenernya, kalau pakai HP tuh belajarnya lama nggak? Enggak, atau tidak aja, mengikuti ininya aja. Mengikuti itunya? Tapi kan kalau maksudnya kita kan cuma tahu apa flash, bisa yang diatur apa beauty-nya. Ya, efek-efek itu. Efek-efek itu. Itu tuh ada fitur lain nggak sih yang mungkin orang-orang nggak tahu? Sebenernya fiturnya sendiri kan dari dulu sampai sekarang tuh sama. Ada exposure value, ada ISO-nya, terus ada metering-nya itu sama dari dulu. Cuma karena kita nggak tahu lebih sering pakai mode yang auto. Apalagi ada juga yang di Coffee Pond yang dia itu wartawan juga. Dia kan pasti kejar momen, otomatis auto. Dia pakai auto lagi nggak masalah. Cuma gimana caranya kita mengisolasi gambar biar enak dilihat dan nggak harus di-edit. Setidaknya gambar ini tuh pure. No filter. No filter. Dan berarti kalau pakai handphone, jadi harga handphone juga membedakan kah? Jadi handphone yang makin bagus, hasil yang makin bagus, nggak? Kembali lagi ke slogannya Coffee Pond. Bukan siapa orangnya, tetapi dibalik foto itu yang mengambil gambar. Bukan apa kameranya, tetapi siapa yang dibalik gambar itu. Jadi orang yang foto itu yang paling penting bukan? Man behind the gun. Iya. Nggak masalah alatnya apa, handphonenya apa, tapi kan siapa yang ambilnya itu. Oh, jadi nggak itu ya? Nggak berpengaruh handphonenya berapa harganya? Megapixel-nya sampai seribu pun juga. Kalau orang yang ambilnya begitu aja, begitu aja. Begitu aja. Nah, jadi kalau sejauh ini, berarti kan sudah, kalau mas ini dari tahun berapa? 2013. 2013 sama 2012 itu udah yang ngikutin acara apa aja dari Coffee Pond? Setiap tahun kita ada Kopnas ya? Iya, Kopnas. Ada Kopnas, itu kemana aja? Kopnas kita ada ke Jogja, kalau yang tahun kemarin kita di Jawa Timur, sedangkan Jakarta sendiri, 2015 jadi tuan rumah. Tahun ini kita ke Solo, bulan April. Bulan depan. Iya, bulan April. Nah, untuk acaranya itu, acaranya sendiri itu ada apa aja sih? Biasanya. Maksudnya melakukan apa pada saat, apa tadi? Kopnas. Pasti kan foto, tapi selainnya? Selain itu. Pameran foto. Pameran foto. Pameran foto juga. Ada, di Coffee Pond juga sering diundang untuk seminar, ke kampus-kampus atau ke sekolahan untuk ngajarin, kalau bahwa poncel itu nggak cuma buat sosmed doang. Iya sih. Iya kan? Jadi, ada, dulu juga pernah untuk ngajarin ke ibu-ibu yang pengen belajar foto produk, kita juga ngajarin penyuluhan kayak gitu. Jadi biar ibu-ibu itu bisa, jadi semuanya, semua kalangan itu bisa untuk diajarnya. Untuk, untuk trainingnya sendiri, sesering apa sih? Apa, ada, ada berkalanya seminggu sekali atau gimana? Kurang lebihnya kita sebulan sampai dua bulan sekali, pasti ada acara kayak Kopdar. Entah itu kita diundang atau antar member. Antar member. Jadi kalau misalkan pameran gitu nih, itu kalau pameran udah ngikutin apa aja yang paling, yang paling spesial, yang paling pernah diikutin? Pameran khusus, personal atau dengan... Kopipon? Kopipon pameran sih paling, mamerin hasil foto yang udah dikumpulin selama satu tahun biasanya di Kopnas. Nah itu, terus paling diundangan dari vendor-vendor, untuk dengan kameranya dia itu, kita bisa bikin apa aja kayak gitu. Oke, ada foto. Ada, tadi kita lihat video udah, fotonya belum. Hah, foto. Pak tadi video sih foto ya. Coba kita lihat ya, foto-foto. Mungkin ada pas ngambil fotonya. Betul, nah ini dia. Ini lagi di mana dan kapan nih? Itu yang sebelah, yang awan ya, yang biru-biru itu kita tahun lalu, Kopdarnas di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Iya. Kalau yang sampingnya itu masih di tahun yang sama, 2016. Itu di Solo. Di Solo. Wah, berarti saling jalan-jalan juga ya? Saring jalan-jalan juga. Saring jalan-jalan juga. Manting foto terus. Manting foto terus. Nah, next. Ada lagi? Next. Next. Nah, ini. Ini di mana, Pak? Ini di mana, Pak? Nah, ini sama. Fokus nih ya, berarti ya. Yang sebelah kiri itu, yang saya sendiri itu waktu penyuluhan di sebuah komunitas. Ya, dia waktu, ya, ngajarin ibu-ibu. Oh, ya, ngajarin ibu-ibu itu. Ngajarin ibu-ibu itu. Untuk belajar fotografi produk. Pake ponsel. Nah, yang sebelah kanan itu diundangan dari vendor. Untuk meng, apa ya. Di endorse. Di endorse. Di review. Review kameranya. Oh, handphone apa yang gitu. Oh, gitu. Nah, untuk ibu-ibu itu susah nggak ngajarin ibu-ibu? Ngajarin ibu-ibu sih nggak susah. Cuman. Rame ya? Rame-nya itu. Ini gimana nih? Ini gimana? Masalahnya. Udah ngajarin ibu-ibu foto lagi. Iya, ibu. Mama tuh biasanya, ini nggak bisa nih, Dek. Kok kamu boleh bisa? Kalau cuma pencet dulu, udah, Ma. Ya, kamu gitu doang. Baru gitu-gitu doang. Marah-marah. Iya, itu. Mama saya juga tuh. Oke, next. Ada lagi? Nah, ini. Nah, ini sama. Ini sama ya? Diunjang dari vendor. Diunjang dari vendor juga. Di vendor juga. Di vendor juga. Ini di Jakarta? Di Jakarta. Oke, next. Wih. Oke, dari sebelah kiri dulu. Yang ikan-ikan ini. Itu aquascape ya? Foto aquarium. Nah, ini tuh susah nggak untuk melakukan gambar seperti ini nih? Ini no filter ya semuanya ya? Ini sebenarnya nggak susah sih. Apalagi yang aquarium. Itu kan paling sering banget kita lihat. Cuman anglenya aja beda. Jalan dari bawah. Iya nggak? Kalau kita lihat dari atas atau sedater dengan mata biasanya biasa aja kan? Iya, iya, iya. Karena diambilnya low angle dan pas... Jadi keliatannya luas. Iya, jadi lebih gimana gitu. Oke, oke, oke. Dan kalau yang kanan nih? Nah, ini pakai smartphone terkini nih. Smartphone terkini. Tau ya, berarti maksudnya udah kelihatan ya? Maksudnya dari fotonya ini pakai kamera masa kini nih gitu? Enggak. Semua foto yang ditampilin ini saya bisa mempertanggungjawabkannya karena saya punya file aslinya untuk... Kita selalu minta file aslinya? Pameran biasanya. Kalau untuk pameran. Oke. Yang sebelah kanan tadi pakai handphone... Eh, sebelah... Yang ada moncongnya. Yang ada moncongnya? Iya, yang ada moncongnya. Salah satu handphone yang ada moncongnya. Tapi asal itu kamera yang internal ya, bukan eksternal. Ada kan yang vendor yang baru yang kamera yang ditempel. Yang dipasang. Kalau ini nggak yang langsung. Oke. Next. Di Bali ya, yang gunung. Yang kiri itu. Cakep. Nah, yang sebelah kiri tuh... Kayak lukisan ya? Iya, kayak lukisan ya. Lukisan anaknya gitu ya. Yang ada gunung. Ada gunung, ada awan. Kurang burung luang gitu. Iya, bener. Itu di mana tuh? Itu di Bali. Di Bali. Yang gunung di Bali. Kalau yang satu tuh di Klawesi. Kalau nggak salah deh. Warnanya tuh pas gitu. Iya. Dan momennya lempar itu kan agak susah. Kita mencari momennya yang itu. Sulit. Sudah gitu nunggu lagi. Kan nggak mungkin bang lempar gitu. Iya, bener-bener. Dia kan lagi kerja. Iya, bener-bener. Dia kan lagi kerja. Iya, bener-bener. Warnanya tuh pas. Oke, ada lagi? Ada lagi? Udah nggak ada. Oke. Coba deh, gue mau tanya. Pengalaman masing-masing. Dari Mas dan Mbaknya. Selama ikut di Coffee Point, pengalaman yang paling nggak bisa dilupakan itu apa? Mungkin Mbak Andy Day. Yang pasti kenal banyak temen ya. Terus juga kita bisa tahu akhirnya kan yang tadinya cuma asal-asalam fotonya. Sekarang ya agak lebih pede lah kalau ikut lomba kayak gitu. Beberapa kali ikut lomba dan Alhamdulillah memang menghasilkan juga. Wih, menghasilkan. Kalau dari Mbak, hasil foto yang paling bagus itu dimana? Ingat nggak, Mbak? Yang sampai sekarang tuh nih foto. Wih, ini akhirnya gue bisa dapet kayak gini fotonya. Momen foto ada makro. Itu hewannya kecil namanya rober. Itu susah banget. Karena emang dia aktif. Pas dapet itu kayaknya seneng banget. Selama ini kan sering lihat, ih, orang bisa foto rober ya. Foto rober. Tapi saya sendiri nggak. Pas diajak hunting, kebetulan itu huntingnya di Bogor ya kalau nggak salah. Di Bogor. Kita berangkat dari malamnya, sengaja nginep di Bogor. Pagi jam 6 kita udah hunting. Jadi itu momen yang bener-bener. Momen paling lupakan ya? Iya. Foto rober. Kalau dari Masnya? Paling berkesan itu apa ya? Pameran. Sakit banget ya. Semuanya bagus ya. Saking banget ya. Bikin pameran Coffee Pond di Jakarta. Itu paling berkesan banget. Karena kenapa di situ Coffee Pond Jakarta bisa jadi tuan rumah. Dan kebetulan itu kita bikin pamerannya di kota tua. Komunitas pertama ya? Ya, komunitas pertama yang membuat pameran foto di kawasan kota tua. Dan sekarang udah nggak boleh lagi. Kenapa tuh nggak bolehnya? Kan udah ada pemerintah yang baru. Jadi kawasan itu harus steril. Untung pada saat itu kita bisa bikin pameran dan pertama. Berarti dengan satu-satunya kalau dia nggak bisa lagi. Gokil bener-bener. Nah terus kalau untuk lamanya perjalanan belajarnya nih? Kalau untuk dari Mbak Dule? Sampai sekarang juga masih tetap belajar. Karena kadang-kadang kita masih bingung angle yang pas yang mana. Terus menentukan POI-nya yang mana. Sampai sekarang saya tetap masih belajar juga. POI itu apa? Point of interest. Point of interest. Jadi yang kita fokusnya di mana sih? Si pemeran utamanya lah. Pemeran utamanya. Siap-siap. Kalau Mas ini kayaknya udah ngajarin ya? Iya. Masih tetap belajar juga. Apalagi kan kamera. Sekarang kan banyak fiturnya. Saya juga suka lihat-lihat tonsil baru. Oh ini ada yang ini. Oh ini ada yang ini. Tapi tetap aja intinya sama. Ngajarin ke masyarakat atau yang lain juga. Lebih sering pakai grid. Di handphone kalian pasti ada grid. Iya. Itu sebenarnya garis bantu yang paling dasar banget. Untuk kita nempatin mana itu yang tadi yang dibilang POI. Dalam sebuah gambar. Kayak gitu aja. Sebenarnya intinya kayak gitu. Tau nggak grid? Tau yang nggak. Tapi gue ilangin. Ya iya gue juga ilangin. Karena foto-foto biasa doang. Itu sebenarnya penting. Tapi gue ilangin kalau mau foto. Iya ke. Kalau gue ngerita ganggu banget sih nih. Tutupin matanya keliatan gitu. Oke habisnya kita mau ngajak main game. Betul. Oke jangan kemana nonton di Gado-gado. Apa aja boleh. Bye bye. Bye bye. Jooh!